Membelah Sungai Jadi Dua Dengan Tongkat Aduh, Nobita lagi-lagi begitu. Yang kiri lebih kuat. Kalau keduanya pakai tenaga yang sama, perahunya akan terus berputar. Iya, aku tahu. Tapi... Awas, tak, brah! Ah, bahaya! Semua penyikir, Nobita! Tapi bagaimana caranya? Jangan tegangan terus, dong! Jangan tegak, dong! Hati-hati, dong! Maaf! Tidak apa-apa, tenang dulu. Penyiksa apa itu? Ah, mereka kaget! Aku mah mengenang kode hebat. Sekarang biar aku yang coba. Menurutku, kamu belum bisa, Jayan. Baru saat itu untuk yang jenis seperti aku. Benjam atau tambah benjol lagi? Enggak usah pakai kekerasan juga bisa, kan? Jatang lagi. Kanan, kanan, kanan. Aku bilang jatangan. Baju kita basah. Iya, sampai rumah harus langsung mandi. Nobita! Tunggu dulu! Kembalikan mainan yang tadi. Hah? Kan kalian sendiri yang menabrakan kemerahuku. Justru gara-gara kamu di sana, makanya jadi menabrak. Betul, betul. Pokoknya kamu tanggung jawab ya. Kembalikan hari ini juga. Tapi... Jadi, kalau tidak ketemu itu semua jadi aku yang salah. Doraemon, lakukan sesuatu. Zaman dulu kalah. Aku tidak mau dengar cerita, mainannya. Dengar dulu. Beberapa ribu tahun yang lalu, seorang laki-laki bernama Musa membawa puluhan ribu orang pergi meninggalkan kampung halamannya. Tapi mainan itu... Jalan mereka terhalang oleh lautan. Musa pun berdoa. Seketika, laut terbelah menjadi dua dan membuka jalan untuk mereka. Rombongan Musa pun selamat. Dan mereka berhasil menyeberangi laut itu. Mainannya? Tongkat Musa. Dan berdasarkan kisah itu, inilah... Sudah, lebih baik langsung saja. Cara pakainya bagaimana? Iya, iya. Perhatikan air ini baik-baik. Air ini untuk apa? Hei air, terbukalah. Air ini terbelah juga. Mainannya kita cari dengan cara ini. Tapi apa bisa? Sungainya kan besar. Kalau tiba-tiba airnya kembali ketika kita masih di bawah. Sudah, tenang saja. Tapi... Aku mau uji coba dulu. Satu kali saja. Sekitar mana? Itu... Mungkin di sekitar sana. Oke, kita langsung mulai saja. Sungai... Terbukalah! Hebat! Sungainya terbelah dua. Baiklah. Ayo, Nobita. Ayo, Nobita. Luar biasa! Seperti di dalam akuarium. Ada ikan! Halo, ikan-ikan! Ayo, Nobita. Ayo, nobita. Ayo, nobita. Jangan main-main dong. Iya. Seharusnya sih, tadi perahu itu tenggelam di sekitar sini. Masih banyak yang suka buang sampah di sini, ya. Pantes saja sungai ini tidak pernah bersih. Tidak pernah bersih. Tidak pernah bersih. Wah, dulu aku ingin punya mainan monster seperti ini. Asik! Nobita. 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 Maaf. Maaf. Kamu yang serius dong. Kita ke sini mau cari apa? Hei! Hah? Bagaimana ini? Aku kan sedang berkejar. Ma-maaf. Kami sedang cari barang di sini. Kalau sudah ketemu, akan langsung kami kembalikan. Ayo cepat, Nobita. Aku tahu. Jangan-jangan. Hah? Wah, ini dia. Aku dapat. Benar, kan? Aku nggak percaya kamu benar-benar berhasil. Tapi bagaimana caranya ke dasar sungai? Sungainya bisa terbelah? Dengan ini. Sungai bisa terbelah? Iya. Selain punya sunel, aku juga dapat mainan bagus. Itu kan action figure yang sudah langka. Itu sudah sangat susah ditemukan. Tentu saja. Di dasar laut atau sungai sekalipun, pasti masih banyak harta karun yang terpendam. Ngomong-ngomong. Belum lama ini aku lihat berita di TV lho. Kabarnya di dasar sungai Okuyama ada koin emas kuno yang terendam dan belum pernah ditemukan. Benar, kan? Nah, ini dia. Di dasar sungai ini ada koin emas. Wah! Wah! Tempatnya indah. Tapi kalau sungainya sebesar ini, apa bisa dibelah? Bisa. Kamu tenang saja. Iya kan, Doraemon? Kalau itu sih tidak masalah. Tapi apa benar di sini ada koin emas? Tenang saja. Kalau infonya dari aku nggak pernah salah, deh. Ayo cepat lakukan! Iya, iya. Air sungai! Terbukalah! Malamnya luar biasa! Oke, ayo kita bantung! Wah! Berjalan di tengah air seperti ini rasanya luar biasa. Memikirkan emas yang terendam dalam sungai keramat yang airnya jernih berkilauon karena cahaya membuat aku jadi semakin semangat. Baiklah, kita pasti menemukan koin emas itu. Kalau menurutku sih, berita seperti itu pasti bohong. Apa itu? Itu pagar batu. Jangan-jangan, dulunya sungai ini adalah sebuah kota. Kalian lihat itu! Istana! Jangan-jangan itu bangunan kuno zaman dulu. Mustahil! Peradaban kuno! Kita sudah menemukan peninjalan peradaban kuno! Itu artinya? Iya, sebenarnya ini sudah cerita turun-temurun sejak dulu. Katanya emas itu tersimpan di belakang istana. Hah? Emas? Dan dia bilang emas itu tersimpan di belakang istana. Baiklah, Doraemon. Lakukan seperti tadi. Belahirnya ke sebelah sana. Iya. Gawat, baterainya sudah mau habis. Kalau baterainya habis, airnya akan langsung kembali seperti semula. Kita harus segera pergi dari sini. Iya. Tapi, harta karun terpendam itu sudah di depan mata kita. Apa kalian mau membiarkan emas itu begitu saja? Ini bukan waktunya untuk mempertaruhkan nyawa kita. Ya, berikan! Jangan! Kembalikan! Kembalikan! Sebelah sini, terbelahlah! Berhasil! Emasnya ada di belakang sana! Sudah cukup. Kita harus pergi sekarang. Itu benar! Kalau mau pergi, pergi saja. Berarti emas itu milik aku dan Sunil. Tepat sekali. Ya sudah. Pokoknya kami tidak mau tahu ya. Koin emas milik kami! Aduh! Loh, istana yakiniku. Jadi ini cuma papan ikan. Hei, lihat! Semua sudah hancur. Tapi ini kota biasa. Katamu koin emas zaman kuno. Atau jangan-jangan, ini memang kota yang sengaja ditenggelamkan. Apa? Tapi aku yakin dia bilang emas itu di belakang istana. Mungkin saja emasnya masih ada di belakang gedung itu. Berarti yang dimaksud istana adalah restoran yakiniku itu. Kok kantor polisi? Ya ampun, pos polisi. Kok bisa? Apanya yang lucu? Jawad, Jayan. Bagaimana ini? Diam! Ayo kita lari saja! Ayo! Aj! 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 Jangan lupa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Memang kesempatannya kecil sih Tapi seenggaknya dia juga merasakan sakit yang sama Tapi... Kamu masih kesel gak sih? Masih? Kita buktikan juga kalau kita juga bisa lebih keras daripada Jayan Betul! Ayo! Jayan! Dimana kamu? Itu dia! Jayan! Perasaanku sudah lumayan Sunio! Nobita! Mau apa tanganmu di sini? Mau pijat? Pip-pip-pipi Enak kan? Lumayan juga! Rasakan! Selamat datang! Lagi-lagi Jayan ya? Doraemon! Sabar-sabar! Aku tidak tahan lagi Kali ini harus dibalas Bagus dong Ya sesekali memang harus begitu Iya! Kamu mau bantu aku kan Doraemon? Oke! Serahkan padaku! Obat luka! Plaster! Dan perban! Ini cukup untuk mengobati luka lebam Ayo! Pakai seberapa banyak yang kamu butuhkan Bukan itu Yang praktis Pokoknya alat apa saja bisa digunakan untuk balas dendam Pinjamkannya seperti itu dong Tidak dibalas dengan perbuatan yang sama juga boleh Tapi yang penting Jayan bisa dapat pengalaman yang benar-benar pahit Siap! Tidak mau! Kalau mau membalas Lakukan di jalan yang benar dong Aku memang maunya begitu Tapi mana mungkin Karena lawannya kan Jayan Kalau begitu Pikirkan baik-baik cara yang benar Terima kasih telah belanja di toko kami Kiriman paket dari masa depan untuk Tuan Doraemon Dari toko masa depan Ini oke oke Kalau yang ini Bagus Wah Sepertinya banyak yang menarik Aku pinjam dong Tidak boleh Kalau dibutuhkan baru aku keluarkan Ini kan Catatan balas dendam Aku kan tidak beli alat ini Aku paling benci dengan alat jahat semacam ini Memangnya itu alat apa? Catatan ini? Misalnya kamu secara sengaja dibukul oleh seseorang sampai tiga kali Kamu kesel dan rasanya ingin membalas Tapi kamu tidak berani Kemudian tulis pukul tiga kali di catatan balas dendam ini Sobek kertasnya dan buang ke bawah Kemudian kertasnya dipunggol oleh seseorang Dan orang itu yang akan membalas orang yang memukul kamu Tiga kali seperti dalam catatan Alat ini benar-benar tidak berguna Aku paling tidak suka dengan caranya Memang seperti itu yang aku mau Tidak boleh Alat berbahaya dan tidak berguna seperti ini Bagaimanapun harus dikembalikan Eh, tapi kan sayang sekali Ini bagus Dan Aduh Iya, maaf, maaf Aku lupa kencan kita Mana mungkin begitu Nah, ayo kita pergi Eh, hati-hati Miaw Eh, iya benar Belakangan ini aku sih Aku coba ah Lihat saja Sudah cukup selama ini aku yang dipukulnya terus Dengan ini aku bisa balas dendam Oh, giant sekarang ada di mana sih? Padahal aku sudah punya alat yang bagus Hei, kenapa kamu melamun saja? Sunil Oh, yang tadi itu keterlaluan tau Aku kan hanya meladak kamu Oh, iya Aku coba saja dulu ke Sunil Sunil Nah, kita lalu buang ke tasnya Sekarang tinggal tunggu diambil orang Hmm, apa ini? Ah, efeknya hebat Tapi lebih bagus lagi kalau balasannya bisa dengan hal yang lain Huh, giant? Ayo, coba pukul aku Hei, Dobita Apa kabar? Loh, kok sekarang ramah? Kalau begini tidak bisa dibalas dong Tapi tunggu Kalau aku coba tulis saja jadinya seperti apa ya? Giant dipukul satu kali Sekarang tinggal tunggu seseorang lewat Oh, masih di sini Tadi giant ke arah sana tuh Aduh, kenapa begini sih? Kali ini coba tendang satu kali Kenapa sih apalatnya rusak? Itu karena kamu bohong Hmm? Kalau kamu bohong Apa yang kamu tulis akan kembali ke kamu sendiri Huh? Tapi yang ini kan sudah sangat jelas Karena sudah hampir setiap hari Giant selalu saja memukuli aku Catatan itu hanya yang baru terjadi Yang sudah lama tidak termasuk Hah, payah Kan sudah aku bilang Tidak ada gunanya kamu membalas dengan alat itu Kalau mau membalas Lakukan dengan cara yang jujur Aku tidak mau Aku juga tidak butuh nasihat dari kamu Hmm Aku harus cari cara supaya dipukul giant duluan Hmm? Oh iya, itu kan gampang sekali Kalau marah juga biasanya tidak pakai basah-basih Hah? Itu dia giant Baiklah Giant! Ya? Giant! Hah? Kamu itu... Ba... 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 Barbeku Oh, aku suka sekali Dadah Oh, bagaimana ini? Tidur Kesempatan Sekarang rasakan ini Sebenarnya apa sih yang sedang aku pikirkan? Penakut Lemah Iya, itu benar Kalau dipukul lalu balas pukul Lalu dipukul lagi Dan akhirnya balas pukul lagi Sampai kapanpun tidak akan selesai Bukankah lebih baik mengikuti kata-kata orang bijak? Jika pokok kananmu ditendang Maka berikanlah yang sebelah kiri juga Eh, sepertinya aku salah Mungkin pipi atau... Intinya kekerasan itu tidak berguna Balas dendam juga tidak berguna Oh... No, Bita Jejayan Harus dibalas Dipukul 8 kali Ditendang 5 kali Dibanting 2 kali Sekarang tinggal tunggu orang lewat Pokoknya kali ini harus orang yang besar dan kuat Orang itu cocok Tunggu Tolong Kenapa ini? Kenapa ini? Jangan Kamu mau apa lagi sih? Kamu menang lemah Dipukul 17 kali Ditendang 13 kali Sekarang siapa yang... Pak guru Bagus Hei, Nobita Kenapa kamu buang sama sembarangan? Cepat ambil Tapi ini... Ini... Pak guru barusan melihatnya sendiri Cepat ambil sekarang Baik Berhenti Amu apa lagi sih? Menyebalkan Dari tadi begitu terus Padahal sudah jelas siapa yang menang Dipukul 27 kali Ditendang 23 kali Dibanting 10 kali Kali ini kita lihat saja, Jayan Rasakan kemarahanku yang sudah di ujung batasnya Dan sekarang... Orang itu... Sekarang... Dah... Sampai besok Hah? Kertas apa ini? Tunggu, tunggu Tolonglah Sebentar lagi akan terjadi hal yang mengerikan Tapi lebih baik biarkan saja terjadi Biar saja jadi pelajaran yang bagus untuk dia Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!